Oke teman-teman, jadi di depan saya sudah ada sebuah lampu LED dari merek Hanox. Ini ukurannya 40W. Ini kasusnya berkedip ya. Oke, langsung kita buka ya. Nah, jadi kemarin sebenarnya sudah saya buka dan sudah saya coba colok ke listrik. Lampunya tetap berkedip dan kerusakan menjadi lebih banyak. Sebelumnya saya cek hanya 2 buah LED yang rusak. Kemudian saya colokan ke listrik, jadi bertambah banyak. Jadi untuk metode pemeriksaan lampu LED ini yang bagus, menurut pengalaman saya yaitu menggunakan suntik tegangan ke masing-masing LED ini. Sebenarnya ada cara untuk mengecek dengan menempelkan ujung mata solder ke salah satu kutub LED ini. Sehingga lampu LED sedikit menyala, tapi dari pengalaman saya itu kurang akurat. Karena LED yang rusak juga di situ kadang-kadang bisa menyala ya teman-teman. Jadi untuk lebih baiknya menggunakan power supply. Nah, kebetulan saya menggunakan power supply yang saya buat sendiri. Ini saya atur tegangan di 7,5V. Jika teman-teman tidak mempunyai power supply, mungkin bisa menggunakan baterai seperti ini ya. Baterai 18650. Dirangkai secara seri sebanyak 2 buah. Sehingga menghasilkan tegangan sekitar 7,5V. Oke, langsung kita cek satu persatu ya. Menyala. Tidak menyala. Langsung kita tandai saja ya. Menyala. Menyala. Jadi harus diperhatikan jika ada lampu yang nyalanya lebih terang atau lebih redup, sebaiknya itu diganti. Karena itu menandakan bahwa LED-nya juga sudah rusak. Ini nyalanya harus sama ya. Maksud saya terangnya harus sama. Oke, jadi sudah kita dapatkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 LED yang rusak ya. Nah, untuk LED penggantinya, saya akan kanibal dari lampu LED juga. Ini merek HANOP juga ya. Saya akan ambil dari sini. Jadi untuk melepaskan LED-LED yang sudah rusak ini. Jadi panel ini harus kita lepas dulu ya. Nah, saya menggunakan setrika ya. Langsung di-set ke yang paling panas. Jadi setrika yang saya gunakan merek Miyako. 395 Watt. Oke teman-teman, jadi ini hasilnya. Ini mudah-mudahan kaki-kakinya sudah melempel ya. Untuk panelnya berubah menjadi agak kecoklatan karena hangus ya teman-teman. Sekarang kita coba aja langsung. Masih berkedip ya teman-teman. Kemungkinan ada LED yang masih rusak. Kita akan cek lagi. Oke teman-teman, sepertinya saya menemukan biang keroknya. Jadi ini saya suntik tegangan sesuai dengan voltase dari LED-nya. Itu 9 V. Kita tes di bagian blok yang bermasalah. Itu di sini dan di sini. Ngelap. Normal. 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 Lihat teman-teman ya. Berkedip. Inilah penyebabnya. Kenapa LED ini berkedip. Berkedip satu maka berkedip semua. Maksudnya semua satu blok ya. Karena satu blok ini dirangkai secara seri. Kemudian blok yang ini juga berkedip. Tadi kita periksa. Normal. 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 Berkedip. Oke. Nah ini sudah normal teman-teman ya. Alhamdulillah. Saya mau coba ini LED yang rusak tadi. Emang berkedip ya teman-teman ya. Ini di sini sih gak berkedip. Kita tambah voltasi. Kita tambah voltasi. Bisa lebih mudah mencari ya. Untuk kasus lampu berkedip. Untuk pengelemannya saya menggunakan lem ini. Tianmu 704 ya. Ini juga berfungsi sebagai penghantar panas. Kita tes akhirnya. Oke bagus ya. Oke teman-teman jadi kesimpulannya. Untuk lampu yang berkedip tuh kita tes masing-masing chip LED-nya menggunakan power supply. Jadi yang pertama kita ukur yaitu menggunakan tegangan 7,5V. Kita tes satu persatu. Jika ada yang cahayanya lebih terang daripada yang lain. Itu berarti LED-nya harus diangkat dan diganti dengan yang baru. Kemudian setelah mengukur menggunakan 7,5V. Dilanjutkan dengan mengukur dengan menggunakan tegangan 10V. Jika ada LED yang berkedip maka LED-nya harus diganti. Mungkin sekian dulu video ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang mengalami permasalahan yang sama. Di video ini saya juga masih tahap belajar. Banyak yang saya tidak mengerti. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Bye.